Udah pada tau belum DOS itu singkatannya apa? Atau tau DOS gak sih? Casing putih ada, motherboard putih ada, liquid cooler putih ada juga, power supply putih ada, monitor putih ada, keyboard putih, mouse putih, gamepad putih ada semua. Komplit banget ternyata. Buat yang pingin rakit PC serba putih, MSI punya semuanya. Apalagi kalau kamu rakit PC powered by MSI Ultimate. Dijamin PC kamu bukan cuma kencang tapi juga cakep dan awet. Minggu lalu saya udah cerita tentang Windows 95. Kita udah praktek-praktek sedikit dan itu adalah salah satu operating system yang menurut saya sangat layak dikatakan legend. Tentu saja legend disini bukan dalam jumlah angka penjualan atau jumlah usernya gitu ya. Karena kalau dari kedua faktor tadi, udah pasti Windows 95 bakal kalah dengan operating system modern seperti Windows XP, Windows 7, dan Windows 10. Yang membuat dia menjadi legend adalah fiturnya yang dimana dia diperkenalkan pertama kali di Windows 95 tapi ternyata sampai hari ini masih digunakan di Windows modern. Tapi ternyata untuk menyandang gelar legend tadi Windows 95 gak sendirian. Karena masih ada operating system satu lagi yang jauh lebih tua dibandingkan Windows 95 dan fiturnya ternyata masih digunakan dari sejak awal dia dibuat sampai hari ini. Sesuai judulnya, kita akan membicarakan tentang DOS. Ini adalah operating system pertama bukan buatan Microsoft sih tapi yang dimiliki oleh Microsoft. Dan sampai hari ini DOS ini masih dipakai di Windows modern dalam bentuk Command Prom. Dan yang bisa mengoperasikan DOS dan Command Prom ini hanyalah orang-orang tertentu. Bukan untuk semua orang bre. Karena tampilannya bukan pakai graphical user interface. Jadi gak ada warna-warni, gak bisa kita pilih pakai kursor tinggal klik gitu ya. Semuanya harus diketik. Bahkan untuk kegiatan sesimple copy and paste itu harus ngetik panjang banget. Dan kalau sampai salah satu karakter aja gak bisa dieksekusi. Saya ceritain sedikit sejarah singkat DOS. Jadi di tahun 80-an saat itu IBM sedang mengembangkan PC baru mereka dan mereka butuh operating system. Nah ceritanya mereka menghubungi Microsoft tapi ternyata Bill Gates masih belum punya apapun untuk ditawarkan ke IBM. Singkat cerita, Bill Gates akhirnya berhasil membeli sebuah operating system dari perusahaan bernama SCP, Seattle Computer Products. Operating system ini namanya adalah QDOS yang punya kepanjangan Quick and Dirty Operating System yang nantinya juga dikenal dengan nama 86DOS. Dan kita perlu tahu bahwa pembuat DOS yang asli namanya adalah Tim Patterson. Microsoft hanya melakukan sedikit modifikasi untuk kemudian menjual si QDOS ini tadi dengan nama PCDOS ke IBM. Dua tahun kemudian di tahun 1982, Microsoft menjual lagi DOS ini ke perusahaan lain dengan nama MS-DOS. Dan inilah yang kita kenal sampai sekarang. DOS ini akhirnya menjadi core operating system selanjutnya buatan Microsoft. Dari Windows 1 yang dirilis tahun 85 sampai Windows ME yang dirilis tahun 2000, semuanya masih menggunakan DOS. Tapi tidak semua operating system Microsoft menggunakan MS-DOS. Microsoft juga membuat beberapa operating system lain masih dengan nama Windows tapi dengan arsitektur yang berbeda yang disebut dengan arsitektur NT. Dimulai dari Windows NT 3.1 di tahun 1993 terus lanjut Windows modern seperti Windows 2000, XP, Vista dan seterusnya sampai sekarang menggunakan NT. Tapi di Windows NT ini DOS masih diinstal dalam bentuk virtual machine. Jadi kalau kamu nonton video Windows 95 kemarin ini perbedaannya adalah kalau di Windows 95 yang diinstal sebenarnya adalah DOS kemudian Windows 95 nya adalah virtual machine. Tapi kalau di Windows NT kebalikan beri Windows nya adalah yang diinstal, DOS nya adalah virtual machine nya. Buat yang belum pernah nyobain DOS ini adalah single task operating system. Dia hanya bisa membuka satu program di satu waktu. Gak bisa multitasking. Dia gak punya graphical user interface artinya gak bisa dikontrol pake mouse seperti yang kita kenal dari Windows modern saat ini. Layar yang kita lihat cuma hitam dan kita harus ngetik perintah untuk bisa menjalankan sesuatu. Jadi kalau sekarang kamu buka Windows Explorer dan pengen ngelihat file apa aja yang tersimpan di drive C, gampang banget. Tinggal klik-klik langsung muncul. Nah kalau di DOS gak bisa tinggal klik bleh. Mau ngelihat filenya harus kayak gini nih. Jadi yang kamu lihat disini adalah tampilan DOS. Gimana cara pakenya ya? Untuk kamu bisa lihat file apa aja yang ada di dalam PC kamu, itu udah gak bisa lagi di point and click gitu ya. Jadi kamu harus ngetik satu komen yang namanya adalah dir nih. Dir langsung di enter. Nah langsung muncul. Ada apa aja di dalam situ. Terus kalau misalkan ada drive yang bukan drive C. Zaman dulu itu drive A dipake untuk floppy, drive B untuk floppy, drive C nya untuk operating system. Kemudian kalau kamu pasang CD room, itu ada di drive D gitu ya. Nah disini saya ada masukin satu diskette di drive A. Jadi gak bisa langsung di klik ke drive A. Kamu harus ketik dulu disini. Nah setelah masuk baru di dir lagi. Dir ini juga variasinya ada macem-macem. Jadi kalau list filenya ada banyak banget, itu ada variasi salah satunya ya. Dir slash W. Itu menampilkan dalam bentuk kalau di Windows Explorer itu list. Kalau yang dir biasa tadi dalam bentuk details. Nah kurang lebih seperti ini. Nah sebelum kita lanjutin lagi, kita lihat dulu nih. Sensasi awal disaat kita nyalain PC antara PC Windows 11 yang lagi saya pake sekarang dan DOS. Kalau kita nyalain Windows 11, itu mau orang awam, mau anak kecil. Begitu ngeliat tampilannya, langsung tertarik bre. Apalagi kalau banyak icon-icon dan disitu ada icon-icon game yang dikenal sama anak-anak gitu ya. Bawaannya pengen mainin. Tinggal geser mouse-nya, double click, langsung bisa main. Tapi kalau kamu nyalain PC yang pake DOS, begitu layarnya nyala, cuma item doang. Mau ngapain coba? Nah mau ngapainnya tadi, kita coba praktekin. Biar kamu tau lah seberapa susahnya zaman dulu orang kalau pake PC. Sekarang kita lanjutin pake DOS-nya ya. Jadi tampilan utamanya kalau layarnya bersih tuh kayak gini nih. Gak ada menarik-menariknya sama sekali dan kita mau pake kalau gak ngerti komennya juga gak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Nah tadi udah saya kasih tunjuk cara ngeliat file disini ya. Terus abis itu kalau kita mau mulai ngetik, itu juga gak bisa langsung klik, double click atau install gitu gak bisa. Jadi disini kita harus jalanin programnya, dimana disini saya masukin Microsoft Word itu pake diskette di drive A. Kita lihat apa yang ada di drive A. Oke, disitu ada beberapa file. Kita langsung coba jalanin, jadi gak bisa di double click, langsung tulis aja Word. Oke, dan disini kita langsung mengetik dengan DOS. Eh, salah lagi. Ya, kurang lebih kayak gini tampilannya. Jadi, jauh banget sama Microsoft Word yang kita kenal selama ini gitu ya. Terus kalau mau keluar juga sama, bre. Itu ada pilihan untuk macem-macem nih ya. Copy, delete, format, dan segala macem nih. Dan ini butuh waktu lagi kalau kita mau belajar menggunakan Word di DOS nih ya. Dan kita coba keluar aja. Langsung gak usah di save. Nah, kita balik ke C. Terus kalau misalkan mau ngopi file, itu juga susah, bre. Karena kita harus ngetik panjang banget. Dan gak boleh salah lagi. Misalnya nih, saya mau ngopi file logo.sys ke C. Abis itu folder temp misalkan. Nah, enter. Satu file di copy. Abis itu kita cek ke folder temp apakah benar tercopy. Ya, benar. Logo.sys sudah tercopy di folder temp. Kayak gitu. Terus, apa lagi? Bisa main game gak sih? Bisa, bre. Ada gamenya. Saya coba praktekin ya. Nah, di drive A tadi, diskette-nya udah saya ganti dengan diskette game, bre. Dan harus diinstall. Udah tau ini game apa? Udah terbaca pasti ya. Saya langsung mulai install dulu. Oke, kita sudah masuk ke dalam game Doom. Tampilannya jadul banget ya. Tapi ini udah bagus loh untuk ukuran jaman dulu. Ini kalau gak salah game dirilis tahun 1993 ya. Kita coba main new game. Yang mana nih? Oke. 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 Ya, kurang lebih kayak gini nih. Ini gamenya udah terhitung bagus nih. Banyak banget game-game yang belum model simulasi 3 dimensi kayak gini. Ya, kurang lebih seperti itu. Caranya pakai DOS. Kita kembali lagi ke dunia nyata. Ke drive A. Eh, salah. Oke. Terus kita bersihin layarnya. Nah, itu dia tadi sensasi menggunakan DOS. Lumayan menantang ya. Jangan salah loh. Jaman waktu masih orang-orang pada suka pakai Smadaf. Jadi, jaman dulu itu sempat ada virus yang hobinya. Ngumpetin file yang ada di flash disk atau di hard disk gitu ya. Dimana kalau kita pakai Windows. Mau kita klik kanan properties. Mau di unhide gitu. Gak bisa bre. Mau gak mau waktu itu harus pakai Command Prom. Dan harus ngetik. Jadi, kenapa DOS masih diinstal sampai hari ini? Karena memang dalam kondisi emergensi. Dia bisa menjalankan semua hal yang ada di dalam Windows. Tanpa harus terganggu oleh hal-hal yang tampilan-tampilan gak penting tadi gitu lah. Dan walaupun tampilannya kurang menarik. Tapi, jaman dulu dia termasuk canggih. Dia adalah operating system yang paling banyak digunakan dari tahun 80-an sampai 90-an. Bahkan di saat Windows 95 udah keluar di Indonesia itu masih banyak orang yang pakai DOS. Kalau gak salah inget dulu waktu saya sekolah di lab komputer gitu ya. Itu saya tahu udah ada Windows. Udah pernah denger-dengar. Tapi yang saya pelajari di sana cuma DOS doang. Jadi, gak pernah saya ngeliatin di sekolahan itu cara pakai Windows yang asik dan banyak gamenya gitu. Gak ada bre. Makanya gak heran di tahun 80-an, 90-an itu yang namanya gaming console itu bisa langsung booming. Karena orang-orang yang hobi main video game. Walaupun di PC bisa, pakai DOS bisa. Tapi, gak segampang kita main konsol. Kalau kita main Nintendo jaman dulu dibandingin main PS jaman sekarang. Itu ya kurang lebih tingkat kesulitannya sama. Tinggal nyalain langsung main gitu ya. Tapi kalau pakai PC jaman dulu. Jalaninnya ya kayak tadi kamu lihat. Praktek installnya aja susah. Main gamenya juga gak gampang. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video berikutnya.